Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita masuk ke latihan keempat dari seri Strength and Flexibility. Kita akan fokus di Flexibility. Pakai resistance band yang melingkar sebagai alat bantu. Kita akan stretch kaki, pinggul, dan bokong. Dilanjutkan dengan gerakan-gerakan untuk spine, gerakan menyamping, dan ditutup dengan extension. 20 menit, kita langsung mulai. Ambil band-nya, berbaring, lalu masukkan band-nya ke dalam kaki, di atas lutut, buka sampai kamu merasakan ada tension atau resistance di band-nya. Nah, sekarang fokus untuk menjaga kedua knees kamu tidak ditarik oleh band ke dalam dan tertutup. Melainkan kamu harus tetap buka sehingga knees-nya paralel dengan feet. Kita mulai dengan Pelvicle. Inhale, and exhale. Tarik pelvis-nya. Rasakan paha dalam, paha belakang kamu kerja. Dorong pelvis-nya ke atas. Inhale, and exhale. Pelvis down. Tarik nafas, inhale, and exhale. Tarik masuk pelvis, lipat perutnya aktif. Bawa pelvis-nya naik. Rasakan hamstring dan inner thigh atau paha dalam kamu kerja. Inhale, and exhale. Pelvis down. And exhale. Tarik masuk pelvis-nya. Ripcase-nya masukkan. Dorong pelvis-nya ke atas. Buka dadanya. Inhale, and exhale. Pelvis down. Dan lagi. Exhale, tarik masuk. Rasakan paha dalam kamu aktif. Dorong pelvis-nya ke atas dengan hamstring. Buka dadanya. Inhale, and exhale. Pelvis down. Satu kali terakhir. Exhale. Tarik masuk pelvis. Dorong ke atas. Pundak kamu seperti di roll ke arah luar. Dadanya terbuka. Inhale, and exhale. Oke, sekarang saya akan keluarkan kaki kanan dari band. Taruh band-nya di telapak kaki kiri. Pegang ujung band yang satunya dengan tangan kanan. Luruskan kaki kiri ke atas. Flex. Telapak kaki kamu seperti menendang ke arah langit-langit. Luruskan kaki kanan kamu. Sekarang, rasakan seperti kamu menarik kakimu mendekat ke arah kepala. Lima kali. Palsis. Kecil. One. Rasakan stretch di hamstring kamu atau di paha belakang. Two. And three. And four. Satu kali terakhir. Tahan di situ. Saya akan buka tangan kiri saya ke T position. Telapak tangannya menghadap ke atas. Lalu, saya menjatuhkan kaki kiri ke sisi kanan. Tangan kamu pegang di band yang satunya. Sehingga dia membantu untuk menahan kakimu. Kembali ke atas. Tendang sedikit kakimu ke arah kepala. Rasakan stretch di belakang paha. Lalu, jatuhkan ke sebelah kanan. Untuk stretch hips bagian luar. Dua. Tiga. And up. Oke. Sekarang, saya akan kalungkan band yang melingkar di knee dan di telapak kaki. Lalu, saya tumpangkan ke atas kaki kanan. Angkat kaki kanannya. Rasakan hips kamu terbuka. Karena ada band yang sepertinya merentangkan kaki kamu dari telapak kaki sampai ke lutut. Kamu pegang di paha belakang kanan. Kaki kiri saya di dalam band. Saya tarik kaki kanan saya mendekat ke arah dada. Rasakan stretch di bagian bokong dan hips bagian luar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Taruh kaki kananmu di bawah. Sekarang, tangan kanan saya ada di atas hip bone kanan. Tangan kiri saya ada di atas lutut kiri. Hip bone-nya saya tekan ke arah bawah. Dan tangan kiri saya membuka hip bagian dalam. Tahan di situ. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Buka kedua tanganmu. Lalu, saya akan menjatuhkan kaki ke sebelah kanan. Jadi, twist dari pinggang dan pinggul. Dan exhale. Inhale. Inhale. Perutnya tetap aktif. Rip cage-nya masukkan. Inhale. Drop. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang, saya akan ganti kaki. Kaki kiri saya turun. Saya kalungkan bend di telapak kaki kanan. Saya pegang ujungnya dengan tangan kiri. Naik ke atas. Lurus ke atas. Seperti mendorong telapak kaki ke atas langit-langit. Kaki yang satunya lurus. Sekarang, perlahan-lahan tarik ke arah kepala. Satu. Tanganmu menarik ke arah kepala. Dari belakang paha kamu seperti menendang kakimu ke arah kepala. Dua. Tiga. Empat. Dan terakhir. Tahan di situ. Usahakan kamu memanjangkan sedikit sitting bone. Buka tangan kanannya ke T position. Lalu jatuhkan kaki kanan ke sebelah kiri. Dan bawah naik lagi ke atas. Tarik lagi sedikit kakimu mendekat ke arah kepala. Panjangkan sitting bone. Dan jatuhkan lagi. Sekali lagi. Kamu akan merasakan stretch di bokong dan hip kanan bagian luar. Dua. Tiga. Up. Sekarang lipat. Masukkan ujungnya ke lutut. Taruh di atas kaki kiri. Ambil paha belakang kirimu dengan kedua tangan. Lalu tarik mendekat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kaki kiri turun ke bawah. Tangan kanan saya di atas hip bone kiri. Tangan kiri saya di atas hip bone kiri. Tangan kanan di atas lutut kanan. Dorong lutut. Tekan hip bone ke bawah. Rasakan hip bagian dalam kamu terbuka. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Buka ketip position. Telapak tangannya menghadap ke atas. Kita akan jatuhkan kaki ke sisi kiri. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Saya tetap menahan pundak kanan dan tangan kanan menempel di atas lantai. And exhale. Inhale. Oke. Sekarang. Saya lepaskan bendnya. Saya akan mulai dengan kaki kiri untuk leg circle. Kaki kirinya lurus ke atas. Kaki kanannya lurus di atas matras. Flex kaki kiri. Kita akan buat circle ke arah dalam dulu. Inhale. Pelvisnya tetap stabil. Exhale. Inhale. Kakinya paralel. Exhale. Rasakan kamu bikin circle dari hip joint kamu. Inhale. And exhale. Satu set lagi. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang kita reverse. Keluar dulu. Inhale. Inhale. And exhale. Dua set lagi. Inhale. And exhale. Satu set terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Point. Tekuk. Kaki kiri turun lurus. Kaki kanan naik ke tabletop. Engage perutnya. Stabilkan pelvis kamu. Extend. Flex ke arah dalam. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Dua set lagi. Gerakannya dari hip joint. And exhale. Satu terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Kita reverse. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Saya merasakan dan berusaha supaya hip kiri saya berat ke arah matras. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Point. Bend. Turunkan kaki. Tekuk kakimu sedikit. Paralel. Kita mau roll up. Heelsnya tekan di atas matras. Angkat telapak kakinya. Arms overhead. Inhale. Exhale. Inhale. Tegak. Angkat tanganmu ke atas. Exhale. Round back. Roll back down. Tetap rasakan pelvis kamu seperti kamu lipat ke depan. And all the way down. Tangan kembali overhead. Inhale. Kepala dan dada naik. Exhale. Masih round back. Inhale. Tegak. Exhale. Round back. Roll back down. Tekan heels kamu ke arah matras. Pelvisnya dilipat ke arah depan. All the way down. And again. Inhale. 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 Exhale. Round back. Flat back. Duduk tinggi ke arah langit-langit. Exhale. Round. Roll back down. Pelvisnya dilipat ke arah depan. And all the way down. Dua lagi. Inhale. Flat back. Buka dadanya. Spine-nya tinggi ke arah langit-langit. Exhale. And roll back down. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. And inhale. Flat back. Arms down. Exhale. Luruskan kakimu. Buka selebar matras. Bayangkan seperti kedua telapak kakimu menempel di tembok. Tangan di belakang kepala. Hanya light touch seperti ini. Tegak. Inhale. Exhale. Round back. Maju dari hips ke depan. Tanganmu seperti menjaga kepala supaya tidak jatuh tapi memanjang. And exhale. Mundur ke belakang. Duduk tegak. Exhale. Round. Maju ke depan. Inhale. Exhale. Lower back dulu mundur ke belakang. Lalu duduk tegak. Dua lagi. Exhale. Maju ke depan. Inhale. And exhale. Ke belakang. Dan tegak lagi. Satu kali terakhir. Exhale. Round. Maju ke depan. Inhale. And exhale. Ke belakang. Dan duduk tegak lagi. Oke. Sekarang gerakannya kita reverse. Masih flat back. Maju ke depan. Round back. Mundur ke belakang. Baru flat lagi. And then. Flat ke depan. Round back. Mundur ke belakang. Baru duduk tegak. Dua kali lagi. Flat back. Kamu dorong ke depan. Round back. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Dan tegak. Last one. Flat back. Maju ke depan. Jadi punggungnya masih lurus waktu kamu maju ke depan. Baru kita tarik perutnya. Lipat pelvisnya ke depan. Round back. Mundur ke belakang. Dan flat back ke atas. Oke. Sekarang. Kita mau berbaring menyamping. Kedua kaki ditekuk di depan. 90 derajat. Sekarang. Kedua kaki masih menumpuk. Kaki yang atas. Kamu tarik ke arah belakang. Bayangkan seperti kamu. Kakimu seperti gunting. Lalu tarik tailbone-nya ke depan. Rasakan kamu seperti stretch di hips. Dari kaki yang kamu tarik ke belakang. Stay di situ. One. Two. Three. Four. Tarik dulu ke depan. Kita lakukan sekali lagi. Kamu slide kaki yang di atas ke arah belakang. Yang penting kamu tarik perut. Tahan di perut. Dan tahan kakinya di situ. Stay. One. Two. Three. And four. Kembali ke depan. Sekarang saya akan luruskan kaki yang atas. Flex kakinya. Saya tarik ke depan. Lalu saya bawa ke belakang. Pakai pantat. Pakai bokong. Tarik masuk tailbone. And forward. Inhale back. Exhale. Forward. Inhale back. Rasakan gerakannya dari pangkal paha. Atau hip joint. Exhale. Inhale back. Dua lagi. Forward. Inhale back. Satu kali terakhir. Forward. And inhale back. Sekarang. Kembali ke tengah. Point. External rotation. Lututmu mengarah ke langit-langit. Bawa ke depan. Angkat ke atas. Tarik ke belakang. Rubah jadi paralel. Kedepan eksternal. Putar ke atas. Tarik ke belakang paralel. Depan eksternal. Belakang paralel. Dua kali lagi. External. Belakang paralel. Satu kali terakhir. External. Belakang paralel. Kembali ke tengah dulu. Sekarang kita reverse. Kita ke belakang dulu. Kakinya masih paralel. Angkat ke atas. Waktu kamu bawa ke depan. Rubah jadi external rotation. Stabilkan pelvisnya. Paralel. Up. External. And back. External rotation. Dua kali lagi. Paralel ke belakang. Angkat. External. Satu kali terakhir. Up. And back. Oke. Tekuk. Kita ganti sisi. Api mau dilipat. 90 derajat. Kita mulai dengan stretch. Slide kaki kiri ke belakang. Tarik masuk tailbone. Stay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu kali ke belakang. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali ke belakang. Inhale ke belakang. Inhale ke belakang. Exhale ke depan. Dua lagi. Exhale ke depan. Inhale ke belakang. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale ke belakang. Kembali ke tengah. Sekarang kita mulai. Dengan exhale rotation. Depan. Circle. Ketika kamu tarik ke belakang berubah jadi paralel. External. Paralel. Waktu kamu external punggung kaki menghadap ke atas. Waktu paralel punggung kaki menghadap ke depan. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Kita reverse. Masih paralel. Punggung kaki menghadap ke depan. Atas. Kedepan. External punggung kakinya menghadap ke atas. Pelvisnya stabil. Kembali ke belakang. Paralel. Circle. Rasakan kamu circling. Kakimu berputar dari pangkal paha. Satu kali lagi. Oke. Sekarang. Angkorap. Taruh kepalanya di bawah matras. Kedua tangan di samping. Turun. Elbownya turun di atas matras. Inhale. Kita angkat kepala. Angkat dada. Jangan didorong pakai tangan. Elbowmu hanya menahan di bawah. Exhale. Dada turun. Kakinya naik. Rasakan dari pantat. Inhale. Ini adalah back extension. And exhale. Dada turun. Kaki naik. Inhale. Kakinya turun. Dadanya naik. Buka dada mukara depan. Angkat setinggi kamu bisa mengangkat tanpa mendorong tangan. Tanpa didorong dari tangan. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Dada naik. Kakinya turun. And exhale. Dada turun. Kakinya naik. Sekarang. Turunkan kaki. Buka kedua tanganmu. T position. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Saya tekuk dulu. Kira-kira 90 derajat. Lalu saya angkat kakinya. Pahanya sekarang melayang dari mat. Lalu saya putar. Sampai kaki kanan saya menyentuh lantai di belakang. Putar lagi dari pinggang. Dari hips. Kakinya masih melayang. Taruh. Lurus. Kita ganti kaki kiri. Dan. Angkat. Putar. Sampai menyentuh di belakang. Up. Down. Baru taruh lagi. Satu kali terakhir setiap sisi. Bend. Angkat. Pakai pantat. Dorong pakai hamstring. Lalu putar dari pinggang. Pinggul. Taruh kakinya. Di lantai di bawah. Di belakang. And then up. Baru taruh pahanya turun. Baru luruskan. Satu kali terakhir. Sisi kiri. Angkat. Pahanya melayang. Putar. Taruh kakinya di sisi belakang. Putar lagi dari pinggang. Pahanya turun. Kakinya lurus. Oke. Sekarang. Kedua tanganmu. Di bawah dahi. Tempelkan di dahi. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Tangannya ikut. Sekarang kita akan sideband. Ke kanan. Kembali ke tengah. Sideband ke kiri. Kembali ke tengah. Dan turun dadanya. And then inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Perutnya tetap engage. Sideband ke kanan. Kembali ke tengah. Sideband ke kiri. Kembali ke tengah. And down. Satu kali terakhir setiap sisi. Angkat kepala. Angkat dada. Sideband ke kanan. Kembali ke tengah. Rasakan seperti spine kamu memanjang lagi. Sideband ke kiri. Kembali ke tengah. And down. Oke. Kembalikan tanganmu ke samping. Tarik masuk perutnya. Dorong ke calpus. Panjangkan tangan. Dorong sitting bone kamu ke belakang. Dua nafas di sini. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Lahan-lahan kita jalankan tangan ke arah lutut. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Selamat menikmati.